Intro Salam, selamat pagi sahabat GKPS TV yang terkasih. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktifitas. Kita berdoa. Terpujilah engkau Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga. Karena begitu besar kasih setiamu, menyertai menjaga perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak pagi ini kembali kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus memimpin kami, memberikan pemahaman yang benar. Sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada pagi ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari Joshua Pasal 22, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, mengasihi Tuhan Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum mengasihi Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan adalah harga mati. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu, mahkota kehidupan. Kalau kita baca dalam Wahidua, ayat 10b. Kesetiaan melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, hal inilah yang sangat ditekankan dalam Nats Renungan pagi ini. Artinya, setia bukan sekedar setia, tetapi mempunyai nilai yang tinggi. Supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan secara totalitas kehidupan diberikan hanya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh setengah-setengah atau menduah hati, dan tidak boleh labil atau musiman. Baik dalam suka dan duka, beruntung atau tidak beruntung, hal itu tidak boleh menjadi alasan. Saudara yang terkasih, memang dalam perikop ini, kalau kita baca dari Joshua pasal 22, ayat 1-3, pesan Musa ini disampaikan Joshua hanya kepada suku Ruben, Gad, dan setengah Manasseh, suku Manasseh. Mungkin kita bertanya, mengapa hanya kepada suku yang tiga itu? Karena ketiga suku inilah yang setia untuk membela bangsanya. Suku Ruben, Gad, dan setengah Manasseh, ini mereka sudah lebih dulu beroleh milik pusaka. Sebelum mereka menyeberang Jordan, dengan syarat bahwa kaum laki-laki mereka akan ikut menyeberang dan berperang melawan penduduk kanan. Walau hal itu, mereka janjikan kepada Musa, namun mereka tetap setia melakukannya, walaupun di bawah kepemimpinan Joshua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah semua suku Israel beroleh tanah pusaka, Joshua pun mengumpulkan ketiga suku ini. Dan Joshua memuji kesetiaan dan solidaritas mereka. Juga kepatuhan mereka kepada Musa dan Joshua. Dan tentunya kepada Tuhan sendiri. Setelah itu, Joshua pun mengizinkan mereka kembali ke tanah pusaka mereka. Dengan pesan, supaya mereka tetap menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti. Artinya, tidak ada ruang dan waktu beralih kepada Allah dan kehendak Allah yang lain. Joshua, sebagai pemimpin, sudah melihat adanya bahaya yang akan mereka hadapi. Yaitu pengaruh budaya dan agama sekitar. Karena mereka akan diam di negeri yang beraneka ragam kepercayaan. Mereka diam di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala-berhala. Jadi mereka harus memiliki keteguhan hati dan iman kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Nah, kesetiaan kepada Tuhan sangat penting bagi kita. Sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita merasa puas. Karena kita telah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus menunjukkan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam sikap kita yang dapat dipercaya. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Karena setia itu ada wujud nyatanya. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukannya. Kalau kita baca 1 Johannes 2 ayat 3-4. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasih kita. Melalui pengorbanannya. Dia setia sampai mati untuk keselamatan kita. Jadi kesetiaan kita itulah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang terungkap di dalam tindakan kita yang nyata. Memang untuk tetap setia banyaklah menghadapi tantangan yang datang dari dalam dan dari luar. Namun kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan telah memberi jaminan kepada kita yakni penyertaannya yang tak berkesudahan. Dengan demikian mari kita milikilah komitmen untuk tetap setia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapak di surga. Engkau telah mengingatkan kami melalui firmanmu. Agar kami tetap setia kepadamu. Berbakti kepadamu. Dan hati kami terpaut sepenuhnya hanya kepadamu. Mampukanlah kami ya Bapak di dalam kuasa roh kudus. Agar kami dapat mewujudnyatakan firmanmu yang benar melalui kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang benar dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami percaya engkau memberkati baik seluruh sahabat GKPS TV yang terkasih dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semakin hari semakin setia kepadamu Bapak. Dan dapat memperlihatkan wujud nyata kesetiaan melalui tindakan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Terpujilah engkau ya Bapak di dalam anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasih Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Kau berjuang Sampai akhirnya Kau dah mati Aku tetap setia Selidiki aku Lihat hatiku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Kau dapati aku Tetap setia Kau dapati aku Tetap setia Perjuang Kika GpStv Kika GpStv Kika GpStv